Jalan Raya Cilowong Serang Banten Jalan ini merupakan jalan alternatif bagi warga masyarakat Kota Serang untuk menuju ke Pantai Anjar Dari arah Serang dimulai dari perempatan Lampu Merah berimob menuju ke Taktaka Kemudian mendaki melewati perbukitan yang terjal Dan nantinya akan melewati beberapa daerah pinggiran Kota Serang Yang menghubungkan antara daerah Serang dengan daerah Anjar Selain jalannya cukup sempit, jalan ini pun memiliki belokan dan tanjakan yang tak biasa Jika beruntung dan kondisi jalan yang kosong Cuma sekitar 45 menit dari Kota Serang ke Pantai Anjar bisa kita tembuh Jalan ini cukup sepi dan jarang mengalami kemacetan Alasan inilah yang menjadi faktor utama Jalan raya dari Serang ke Anjar via Taktakan Jilowong Mancak Sampai akhirnya muncul di halun-halun Anjar ini menjadi jalan alternatifnya Nama Jilowong merupakan nama kelurahan yang berada di Kecamatan Taktakan Kota Serang Banten Letaknya di pinggir jalan Tepi curang yang curang Disinilah tempat pembuangan sampah akhir se-kota Serang dibuang Tempat pemrosesan akhir sampah Jilowong dioperasikan pada tahun 1995 Di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Serang Seluas kurang lebih 5,5 hektare Periode 1995 sampai 2007 Penambahan lahan seluas 7 hektare Periode 2007 sampai 2011 Penambahan lahan seluas 0,5 hektare Dan periode 2011 sampai 2013 Penambahan lahan seluas 0,9 hektare Sehingga total lahan keseluruhan sampai akhir 2017 Seluas 14 hektare Cukup luas bukan? Pada awal tahun 2009 Pengelolaan TPAS Jilowong Telah diserahkan dari pemerintah Kabupaten Serang Kepada pemerintah Kota Serang Akan tetapi penggunaannya untuk menampung sampah baik dari wilayah Kota Serang Maupun sampah dari wilayah Kabupaten Serang Saat ini status kepemilikan lahan di bawah pemerintah Kota Serang Kisah dan mitos akan hal-hal misis juga masih melekat Menjadi sebuah tradisi dan warisan turun-temurun yang masih diakini sampai sekarang Sahabat Ganjar Channel yang budiman Benar atau tidak Kalian tak harus langsung meyakininya Juri Jarian Curik berarti hantu Dan jarian artinya sampah Hantu tersebut memang dipercaya sebagai penghuni tempat sampah Yang berada di sekitar pemukiman penduduk Bukan hanya disini saja Tapi di rumah-rumah atau sekitar pemukiman penduduk pun Biasanya penghuni curik jarian ini suka bermain disana Tidak jelas bagaimana wujud hantu tersebut sebenarnya Namun dengan bertumpuknya sampah yang menjadi tempat akhir Sisa-sisa limbah rumah tangga dan yang lainnya ini Dipercaya menjadi sarangnya juri jarian tersabut Sisa-sisa limbah rumah tangga dan yang lainnya Sisa-sisa limbah rumah tangga dan yang lainnya Nyalain lampu-lampu Dari sini Kang Atau tangan kiri Kang Tangan kaya bus gitu Kang Kayak mau narik gitu Kang Mohamadu urasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Dan banjir kini akibat hujan lebat tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Cilowong di kota Serang Banten juga mengalami longsor. Ya dua wanita yang sedang beraktivitas di lokasi tewas tertimbun material longsor. Perbukitan tempat pembuangan akhir sampah Cilowong kota Serang Banten longsor dan menimbul alat berat eskavator selasa kemarin. Saat longsor terjadi ada dua orang perempuan yang biasa mengais rejeki di TPAS Cilowong ini yang dilaporkan tertimbun. Kontur tanah di perbukitan TPAS labil akibat hujan deras yang melanda kota Serang beberapa hari terakhir. Akibatnya tebing setinggi 20 meter longsor dan menimbul kedua wanita yang ada di bawahnya. Adi Masda melaporkan untuk mencegah bertambahnya korban, polisi menutup lokasi dengan memasang polis lain. Polisi menginformasikan kepada warga yang rumahnya di bawah perbukitan sampah ini agar mewaspadai longsor susulan. Curik jarian, curik berarti hantu dan jarian artinya sampah. Hantu tersebut memang dipercaya sebagai penghuni tempat sampah yang berada di sekitar pemukiman penduduk. Bukan hanya di sini saja, tapi di rumah-rumah atau sekitar pemukiman penduduk pun. Biasanya penghuni curik jarian ini suka bermain di sana. Tidak jelas bagaimana wujud hantu tersebut sebenarnya. Namun, dengan bertumpuknya sampah yang menjadi tempat akhir sisa-sisa limbah rumah tangga dan yang lainnya ini dipercaya menjadi sarangnya curik jarian tersebut. Ada yang mengaitkan, karena hantu lebih suka bau yang bosuk dan kotoran, maka tempat pembuangan sampah akhir inilah dipercaya menjadi tempat mereka bermain. Sahabat kejar channel, dimanapun kalian berada, senantiasa berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa selalu berdoa sebelum berkendara. Biar kita semua selamat sampai tujuan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan videonya. Biar admin lebih bersemangat dalam membuat tayangan-tayangan menarik-menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan videonya.